Intro Assalamualaikum Wr Wb Izinkan merekamani Dan mengucapkan selamat milik kelima belas Untuk Pondok Sangkren Al-Azam Cibiru Kuningan Insyaallah Pondok Sangkren Al-Azam Menjadi tempat tumbuh kembang Pribadi-pribadi yang tak hanya memiliki Pondasi agama yang kuat Tapi juga memiliki kompetensi Dan wawasan global Sehingga nantinya akan dengan manfaat Bagi umat, bagi bangsa, bagi negara Salam ta'atim untuk seluruh keluarga besar Pondok Sangkren Al-Azam Cibiru Kuningan Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Saya ucapkan selamat milik Yang ke-15 IBS Al-Azam Cibiru Di wiru pesawahan kuningan Semoga tetap menjadi benteng Pendidikan anak bangsa Berperang kepada Al-Quran dan Sunnah Menyelamatkan dari fitnah akhir zaman Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Saya atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Daraq Al-Qalam Dan Lata Nisa Mengucapkan selamat Atas pencapaian perjuangan Pondok Pesantren Al-Azam Yang ke-15 tahun Semoga kita generasi-generasi Yang Mas Oton Tila Hilmi Terdas secara kitasual Mas Oton Tila Hilmi Sehat dan semangin Dan Mas Oton Tila Hilmi Terdas secara Aswatu kerima Memiliki karakter Bergerak dan menggerakkan Hidup dan menghidupi Terjemangga dengan pencapaian Pondok Pesantren dan JAN Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kami keluarga Zainal Putakin Dari Belanda Mengucapkan Kami dari negeri Kim Cirangin ini Dari tanah Kim Cirangin Kami mengucapkan Selamat Milat Dan semoga Pondok Pemudian Al-Azam Diciwiru Pasawahan Kuningan Semakin membawa keberkahan Semakin dirudu Dan mencetak lebih banyak lagi Santriwan-Santriwati Yang mempunyai Intelektual Global Serta Pemanfaat bagi Nusa dan Bangsa Indonesia Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kami alumni Pondok Pesantren IBSL Azam Masiswa di Tunci mengucapkan Selamat Ingat kepada Pondok Pesantren IBSL Azam yang ke-15 Semoga Pondok Pesantren Menjadi wadah yang terbaik Bagi yang terbaik Untuk Nusa Bangsa dan Agama Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Saya Hendrik Yanan, biasa dipanggil Adib. Saya merupakan alumni pertama Pondok Pesantren Pemodaran IBS. Dan ingin mengucapkan nilai 5 grup yang ke-15 untuk Pesantren Pemodaran IBS. Semoga Pondok Pesantren Pemodaran IBS semakin maju dan berkembang dalam segala bidang. Serta terus konsisten dalam pendidik dan penumpina generasi-generasi yang takut. Generasi-generasi yang berilmu pengatang wadwas dan generasi-generasi yang terakhir. Assalamualaikum Wr. Wb. Happy Milad yang ke-15 Pesantren Al-Azam Kuningan Pimpinan Kiai Haji Bahrudin Sanusi. Semoga terus menciptakan dan istiqomah dalam melahirkan santriwan dan santriwati. Yang bukan hanya hafal Quran dan hadis, tapi juga berpengetahuan, berteknologi. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat dan sukses. Happy Milad Pondok Pesantren Al-Azam Kuningan Pimpinan Bapak Bahrudin Sanusi. Semoga Pondok Pesantren ini terus berkembang besar dan maju dan dapat mengeluarkan generasi yang tangguh. Dapatlah hadir di tengah-tengah masyarakat dan dapat membantu menyelesaikan banyak persoalan-persoalan bangsa dan kembali. Saya ibadahullah dari belakang. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Dari negeri terbenamnya matahari Maroko, saya mengucapkan selamat milad kelima belas Pondok Pesantren Al-Azam Cimiru Kuningan. Semoga selalu menjadi yang terdepan dalam mengembangkan pendidikan keselaman modern, khususnya di wilayah Kuningan dan di Indonesia Wadah. Masyarakat dan istiqomah telah mencetak kader-kader yang berprestasi, berakhlat mengkarimah, dan bermanfaat bagi bangsa dan umat. Wallahummafiq ilan komitari. Wassalamualaikum Wr. Wb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Rikki Umari, mahasiswa Universitas Al-Azarkairu Mesir, sekaligus Guru Pengabdian Pondok Pesantren Modern IBS Al-Azam tahun 2017. Mabruk, miliun mabruk. Dari Tanah Haram kami ucapkan selamat milad yang kelima belas untuk Pondok Pesantren Modern IBS Al-Azam. Semoga Pondok Pesantren Modern IBS Al-Azam selalu dapat berkembang, tumbuh, dan bermanfaat. Serta menjadi harapan bagi orang tua yang menitipkan buah hatinya untuk ditempa, dibentuk menjadi pribadi yang memiliki azam dan dekat yang kuat. Serta dapat melanjutkan estafet kebaikan di masa yang akan datang. Dapat bersaing di level nasional terlebih di kancah internasional. Salam hormat kami ucapkan kepada seluruh, kepada seluruh elemen yang berkhidmat di Pondok Pesantren Modern IBS Al-Azam. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari San Francisco Bay Area California, saya Adi Sumandi ikut serta menyampaikan ucapan selamat kepada Pondok Al-Azam di Desa Ciwiru, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, atas ulang tahunnya yang ke-15. Barakallahu lakum. Selamat dan congratulations. May Allah SWT bless you. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Zainuddin, tulis buku Manjadwa, Jadwa, Motivator Santri Nasional. Saya ingin mengucapkan selamat dan sukses milat ke-15 Pesantren Al-Azam Kuningan. Pesantren yang luar biasa. Saya mengikuti perkembangannya dari kapalnya masjid. Sekarang masjidnya bagus, asramanya juga bagus. Pesantrenya sangat kreatif. Yainya apalagi, mudah-mudahan menjadi pesantren yang terus maju ke depan. Saya yakin ini menjadi tempat yang baik untuk menerjemahkan anak-anak. Menuntut ilmu, menjadi pemimpin di masa depan. Bangsa dan selamat. Manjadah wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, ulang tahun yang ke-15 tahun ini, Pondok Pesantren semakin jaya, semakin hidup Allah SWT. Banyak mencetak operasi-operasi Islam yang berkualitas dan bertakuan kepada orang-orang. Ingat beberapa puluh tahun yang lalu, Pondok 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 ini, sekarang Pondok Pusantren semakin besar. Menandainya, pernah mengajar Pondok Pusantren juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Haji Muhammad Khafizman bin Abdullah, dari Kujang, Sarawak, Malaysia. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-15 kepada Pondok Pusantren, Cibiru Kuningan, Jawa Barat. Semoga tetap menjadi wadah pendidikan Islam yang unggul dan benteng kuat bagi ahli sunnah wal jamaah. Didoakan semoga kiai-kiai, Pak Guru-Pak Guru dan Santrinya sentiasa semangat sehat dan bahagia dunia dan akhirat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nagai Katsuro, Wakil Darabesar Jepang untuk Republik Indonesia. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-15 kepada Pondok Pusantren El-Azam, Cibiru Kuningan. Saya berharap agar Pusantren El-Azam dapat terus mendidik generasi penulus Indonesia yang cerdas, cinta damai dan berubahasan global. kiai-kiai, Pak Guru-Ding, terima kasih telah menonton ke Jepang secara aktif guna mumpul dalam hubungan kerjasama antara Jepang dan Republik Indonesia. Terima kasih. Pusantren El-Azam, Cibiru Kuningan. Semoga pesantrennya semakin maju dan susu-susuinya berprestasi dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa, nusa, dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.